Terima kasih. Ini November dan Desember yang dimusnahkan ini. Ini mengakhiri tahun. Dengan 13 tersangka, 3 orang cewek, perempuan, dan 10 laki-laki. Pemusnahan barang bukti dari 8 kasus yang dilakukan di area kantor Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda, Kalimantan Selatan ini dilakukan sesuai perintah dari undang-undang dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Artawi Kompas TV, Banjarmasin.